Intro Menyelang delasanakannya proses Pembelajaran sekolah tatap muka Di wilayah Kota Malang yang akan berlangsung Sesegera mungkin Wali Kota Malang Sutiasyu dan Wakil Wali Kota Malang Sofian Edi Jarwoko melakukan peninjuan Ke sejumlah sekolah Salah satunya di sekolah menengah Pertama 1 di Jalan Lawu Dalam usaha pantai ini pihak sekolah Memaparkan beberapa kesiapan mereka Terjelang pembelajaran tatap muka Rencananya sekolah tatap muka itu akan Daksanakan kembali jika vaksinasi kepada Seluruh siswa telah tuntas Targetnya vaksinasi untuk siswa sekolah Di Kota Malang akan selesai pada bulan September 2021 ini Dalam kesempatan tersebut Sutihaji dan beberapa pejabat Pemkot lainnya Juga mencoba simulasi di dalam kelas Beberapa bangku siswa terlihat Di pasar pembatas yang berfungsi melindungi Para siswa Ya kita segera mungkin kalau bisa sekolah itu ya segera Dengan sendirinya dibuka tentu kami tadi saya sambarankan kepada kepala dari pihak sekolah Jangan dipaksakan 50% Kemampuan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka itu Awali monitoring SMP1 Pak seperti apa Pak Tadi udah saya lihat Mas Jadi Siap buru yang mengharap segera masuk Tapi kita kan Pak Presiden kemarau Sudah nyampaikan bahwa September ini ada gelontoran dan Vaksin Saya dikasih informasi Dari Kementerian juga Hari ini hampir seminggu itu datang 20 jutaan Setiap minggu 10-10 jutaan Sutihaji menegaskan Jika pihaknya menginginkan agar beberapa sekolah di Kota Malang bisa dilonggarkan Guna memulihkan kembali sektor pendidikan Disamping meninjau SMP1 Negeri Kota Malang Wali kota juga meninjau keberapa sekolah lain diantaranya SDN percobaan Dengan melihat kesiapan sekolah tersebut Ia berharap pembelajaran tetap muka bisa terlaksana dengan baik Dari Kota Malang Hindo Ketapati Kona Arianto Cerita Malang